Nah rumah ini sudah kosong juga saudara Assalamualaikum Sudah kosong ya Buat emak kipus ya Khaturnuhun Masya Allah Khaturnuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara ku kali ini kita masih berada di lemur sawah Namun lemur sawahnya bagian wetan Jadi lemur sawah wetan Desa Soekaresmi kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat Masya Allah Insya Allah Kita akan mengunjungi ke warga Kewarga kampung ini yang masih tinggal Ataupun yang masih bertahan tinggal Jadi depan ada salah seorang warga Yang masih bertahan tinggal di kampung ini Masya Allah Allah makbar Dan aku sawah dan aku Gak usah berlama-lama Yuk kita lihat ke depannya Memang nah ini untuk rumahnya Memang banyak sekali yang Sudah ditinggalkan Seperti rumah ini Nah ini rumah Masih kokoh ya Bahkan ini GRC Yang masih bagus Namun rumah ini Sudah ditinggalkan oleh Penghuninya sawah wetra Seperti ini sawah teraya Wah ininya sudah Mulai roboh sawah teraya Karena mungkin tertiban oleh Pohon pisang yang ada di atas sana Sehingga ini Genting-gentingnya sudah Berjatuhannya Dan ini sudah Kosong melompong Kita turun ke bawah sawah terak Masya Allah 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 Waqbar Nah ini juga sawah terak Sudah Ditinggalkan Jadi orang-orang bilang Ini adalah kampung Mati ya Yang mana Warga masyarakat Di sekitar kampung ini Sudah Meninggalkan rumahnya Masing-masing Yang sudah di jalur Ataupun sudah di Data ya Dan Ada juga beberapa rumah Yang belum Di jalur Ataupun belum Di data Seperti Yang kita akan Kunjungi ke Bawah sana Sawah teraya Nah Tapi walaupun Banyak warga Yang sudah meninggalkan Kampung ini Namun Sawah-sawahnya Masih Tetap Digarap Sawah teraya Ya mungkin Sawah ini Digarapnya Sama orang Yang belum Meninggalkan Tempat ini Dan perlu diketahui Banyak sekali Warga disini Yang pindah Ke Bandung Ya Oh Jamu Nalibet Oh Nunggalah Barudak Ya Jamunya Banyak banget Satu Yang gak ada Yang ngambil Malu mungkin Anak-anaknya Sudah Tidak ada Disini Allah Wakbar Nah Seperti rumah ini Juga Seperti Kayaknya Ini rumahnya Baru dibangun Ya Tapi Langsung Ditinggalkan Oleh pemiliknya Oke Kita langsung Ke bawah Karena Masih ada Warga disini Yang tersisa Yang belum Pindah Allah Alhamdulillah Nah ini ada Beberapa rumah Di sekitar Di sekitar Sini Namun Ada Salah satu Warga Yang Belum Pindah Ya Allah Alhamdulillah Ini sudah Kosong juga Saudara Assalamualaikum Sudah Kosong ya Oke Kita gaspkan ke bawah Nah Sepertinya rumah Yang sana Yang masih ada Warganya Wuh Ini benar-benar Indah Indah Banget Ini sawahnya Lagi Menghijau Kita akan langsung Menghubungi Ataupun Mengunjungi Warga yang ada Di depan Sarasawater Bahwa Masya Allah Indah Banget Kita akan langsung Ya Kedepan Assalamualaikum Masya Allah Pak Damang Masya Allah Aduh Nuju naun pak Nuju masak 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 Sanggung Bangeternya Mohon 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 Masih Masih Mohon Pak Mohon Masih Tidak sabar Pak Tidak sabar Pak Sabar Sabar Dinyalim Pak Gendap selamat menutup kepala keluarganya bapak ini orang di sini apa важно untuk mengelako bapak? Bapak acerca itu oh saya akan makan jalur apa sih? terus mohon jadi pengeluaran usaha kita juga mengelako dan gue jadi gara 보modi nah kemana saja kita mengelako pak? kami ke Babakan Bandung jadi dimana ada tempat chegou yang digubur di Babakan Bandung meruntuk tidak jadi kebanyakannya ke babakan Banung jadi saudaraku ya warga tempat ini dipindahkan ke babakan Bandung sebagian dan ada lagi yang ke Cianjur sebagian Pak ini serang saya tinggal Tepak dua an oh ibu masih kayaknya ayah jadi telah serang ibu tidak ada yang meruangkali kemana di Rakakna di Fasil di babakan Banung orang kali banyak otosengali jadi babakan Banung tidak sabar lagi lho perjalanan hanya lima kilo langkung itu pasir di sebatasnya babakan Banung pasir lajak pasir lajak dengan orang bilang yang lain babakan Banung kita di lisung mah kita kita di giling oh di giling iya iya kebali mana kebali ini kebali puluhan kita setayah di warga pengitiannya cuma beberapa orang yang masih bertahan tinggal disini aduh ini langsung lapar bu jam sebarat ya Teg? jam kilo jam kilo oh jam kilo pandesan atau menikah ke подi ke Pak boteng tempahannya pandesan ya jadi perut sudah terasa lapar ternyata sekarang sudah jam tiga aduh kermah jenang murilit ya Teg hahaha bapak di mana? bapak di cahanyur mohon jadi pak murni terakhir saya di lemur ke Nusani Senaka itu itu ayah ya murni pang tung tung ya saya saya jamin jadi mungkin ini terakhir dan ini warga terakhir juga karena mungkin warga yang lain sudah pada pindah ya tapi gini dengan sawah nama pak iya di garap usaha pak iya gua abu ya sudah yana? itu sapali iya iya jadi jadi sawah nama jangan dilepaskan oh sekarang nama tajan kajalu asalnya bumi ke tanah wuhh ya Allah gendahkan kan hanya kawai murni ini tapi gak harus dibayar pang murni gak harus kudupi ini murni banyak halo 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 keluarga yang barusan kita ngebrol itu cuma ada satu keluarga yaitu katanya orang tuanya satu dan anaknya dua jadi yang lainnya sudah pada pindah nah seperti di atas nah ini rumahnya cukup kalau warga kampung setepat biasanya ngumpul ngumpul kayu jadi untuk membangun nanti anaknya gitu dan lainnya rumah itu juga ada rumah nah ini rumah disana sudah pada kosong semuanya jadi sudah tidak berpenghuni lagi nah ini di depan ada markisa ini buah markisa kayaknya kalau dibikin rujak sekarang ini pasti segar saudara ya nah markisa ya dikasih es dikasih gula hmm ngiler ya nah nah saudara bagi yang belum tahu nah ini adalah pohon untuk dibikin cingcao ya nah ini pohon daunnya ini dibikin cingcao ya nah seperti ini daun cingcao saudara biasanya ini cara bikinnya direndam dulu sama air terus digecek ya terus ditamparkan beberapa saat sehingga akan menjadi menggumpal ataupun namper oke saudara kita akan langsung melihat ke sekitar warga yang tadi itu ya nah ini nampak kelihatan ini ada bangunan ya tapi bangunan ini sepertinya ini bangunan untuk musola ya dan kita lihat nah kebetulan ini tidak dikunci ya nah kita lihat ke depan oh ini bukan musola saudara ini adalah leit ataupun gudang padi ya biasanya hasil panen warga setempat menyimpan gabah padinya itu disini saudara ya seperti mungkin alat-alat pertaniannya pupuknya dan lain sebagainya jadi ini kalau Sunda bilang adalah leit ataupun gudang untuk penyimpanan barang ya yaitu barang-barang pertanian nah kita lihat itu ya oh nah Masya Allah ya ini suasanya benar-benar indah ini ada tonggeret ya dan ada apa namanya kurais apa namanya itu ya yang suara itu biasanya tonggeret ya huh Masya Allah ha saudara nih ya benar-benar sangat luar biasa memang memang untuk udara di sini meskipun sekarang sudah jam 3 namun cuasanya benar-benar sejuk ya jadi tidak panas jadi udaranya benar-benar dingin ataupun sejuk ya nah masya Allah jadi memang rumah ini adalah rumah terakhir yang saya kunjungi dan rumah terakhir yang belum pindah juga ya ya mungkin beberapa saat kemudian setelah pembayaran beres maka warga tersebut akan segera pindah assalamualaikum ha geningan ayah emak masya Allah emak damang emak alhamdulillah ikan haputin emak masya Allah emak aduh mak ini mak mak umeh mak umeh mak umeh mak umeh te mak hari mak yuswah sabar tahun 120 120 anu leras mak masya Allah te leras 120 alhamdulillah rabilabil alamin nah saudara emak eme ini usianya seratus dua puluh tahun aduh masyarakat tapi masih kayaknya jag-jag kirang dangung atau kirang nanangan seratus dua puluh tahun gigihnya masih kayaknya atau saya tahun 1.800 oh berarti lahir tahun 1.900 kurang lebih 7 hiji 6 kirang 50 salah putra 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 aku mau ngurang kali merenya hmmm aku mau ngurang kali hmmm kemana 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 emak emak juga sedih ya kemana 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 ini ada jakat dari ibu dari katar buat buat emak seterusnya haturnuhun 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 cinggi amin ya itu dari ibu gue dari katar ya buat maya asya Allah sampai emak menangis di atlira ijauh di simpan nah nanti buat keperluan bisa susu enak wb 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 opi banyak tapi bovin mama habis berwarna selama habis terdahulah kace nyur kace orang cahonyur habis merenak murah murah mudah-mudahan tidak mau tidak mau mudah-mudahan masyarakat ya, mudah-mudahan berenang masyarakat keluarga rasanya Assalamualaikum 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 karena waktunya sudah jam setengah empat di Banten oh di Banten di Banten saya sudah di Banten karena perjalanan masih jauh saya harus pulang ke Cianjur dari sini ke Cianjur itu kurang lebih 2 jam lebih perjalanan naik sepeda motor jadi jam setengah empat setengah empat jam tujuan kita sampai di Cianjur namun sebelum kita pulang ke Cianjur kita akan di sholat dulu di sholat ayah saya jadi sholat asarnya nanti di depan sana tapi saudara aku cukup dulu pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bersama saya Cik Usman akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.